Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Oror V Official. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran HP Evercross teman-teman. Nah, disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengetahui chipset yang tertanam atau terpasang di HP Evercross ini teman-teman. Entah itu Mediatek, entah itu chipset yang lain, atau pokoknya nanti bisa muncul teman-teman ya. Oke, nah disini caranya saya hanya menggunakan satu aplikasi namanya AIDA64 ini teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa download melalui Google Play Store. Cari saja AIDA64 yang gambarnya 64 seperti ini teman-teman. Oke, nah apabila sudah ketemu kemudian sudah di install, teman-teman coba buka saja. Oke teman-teman setelah dibuka nanti tampilannya kurang lebih seperti ini dan disini ada banyak pilihan. Selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian atas ini ada pilihan CPU ya atau CPU, teman-teman bisa di klik. Oke teman-teman, disini nanti akan muncul model SOC dan disini chipset saya Spreadtrum teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara mengetahui chipset yang ada di HP Evercross. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.